Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavis Kasih hari ini Flavis Kasih mau bikin resep ikan panggang yang sederhana banget tapi rasanya enak disini aku menyiapkan ikan gurame ini beratnya kurang lebih 600 gram tapi Flavis bisa pakai ikan jenis lain kok misalnya ikan nila ataupun ikan kakam, gak masalah jangan lupa ya, badannya disayat saya dulu supaya nanti bumbunya itu lebih meresap kita akan marinasi dulu dengan perasan jeruk lemon bisa juga digedih dengan jeruk lipis nanti setelah ini kita akan tambahkan garam garamnya sejumput aja kemudian ada kaldu ayam bubuk juga sejumput aja setelah ini kita akan ratakan ke badan ikannya jangan lupa selah-selahnya juga supaya nanti bumbunya itu lebih meresap nah sekarang sisi baliknya juga kita akan tagurin dengan sejumput garam dan juga sejumput kaldu ayam bubuk kita ratakan, selah-selahnya juga jangan lupa ya, nah setelah ini kita akan marinasi ikannya kurang lebih 30 menit ya nah sambil marinasi ikannya kita akan bikin bumbu olesannya disini sudah aku siapkan 2 sendok makan margarin kemudian dilelehkan setelah itu tambahkan lagi kecap panis sebanyak 2 sendok makan dan supaya lebih wangi tambahkan berambang goreng sebanyak 1 sendok makan kita akan aduk-aduk rata nah kalau misalnya ikannya sudah selesai dimarinasi kita langsung aja akan memanggang disini aku memanggangnya menggunakan teflon aja supaya Flavis juga bisa melakukannya di rumah jangan lupa tambahkan margarin kalau misalnya sudah meleleh masukkan ikannya kemudian kita tutup supaya proses pemataannya lebih cepat nah cara memanggangnya seperti ini Flavis jadi ikannya kita panggang dulu sampai nanti setengah matang baru setelah itu kita akan olesi dengan bumbu yang sudah tadi kita buat nah ini tujuannya kenapa sih gak di awal kalau misalnya bumbu olesannya itu taruhnya di awal nanti ikannya sudah gosong tapi dalemnya belum matang nah aku selalu menggunakan cara ini untuk memanggang ikan misalnya aku pakai teflon ataupun aku memakai panggangan yang barak pakai barak itu loh kayak dipilang sapai gitu aku selalu menggunakan cara ini supaya nanti dalamnya itu matang sempurna luar namanya gosong dan rasanya enak tenang dan jangan lupa Flavis karena ini kita memanggang menggunakan teflon jadi jangan terlalu sering dibalik disini aku hanya membalik sebanyak 4 kali aja supaya nanti ikan itu gak hancur nah ini jangan lupa ditutup supaya prosesnya matangnya lebih cepat kalau sudah matang kita siap untuk membuat sambalnya untuk membuat sambalnya kita hanya perlu bahan cabai merah keriting yang sudah dipotong-potong kemudian cabai rawit hijau yang sudah dipotong-potong juga tambahkan lagi bawang merah yang sudah dipotong-potong juga nah setelah ini kita tambahkan tomat supaya rasanya lebih seger dan ada juga daun kemangi daun kemanginya ambil daunnya aja ya batangnya gak usah diikutin nah namanya sambal ini adalah sambal colo-colo dari Makassar udah pernah coba belum? kalau belum Flavis kapan-kapan masih mencobanya ya bahan-bahan tadi masih ada lagi nih yaitu jeruk nipis supaya nanti rasanya itu lebih seger banget kita akan peres-peres nah setelah ini baru tambahkan kecap manis wah udah kebayang dong rasanya kayak gimana jadi bukan hanya kurih pedes suger dan juga ada manisnya kita akan aduk-aduk setelah ini kita siapkan di meja makan bersama nasi hangat dan juga tadi ikannya juga sudah matang ya ini ikannya sudah matang kemudian disiapkan lagi sambal colo-colonya nah setelah ini nasi hangatnya terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya dadah selamat mencobanya selamat mencobanya selamat mencobanya